Pemirsa Cipto Amat yang merupakan saksi dalam perkara Cien Siong alias Asiong kembali tidak hadir memenuhi panggilan sidang oleh Majelis Hakim yang diketuai Simon. Padahal Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa untuk hadir di persidangan. Namun Cipto Amat yang menjadi saksi kunci dalam perkara ini justru berada di Singapura semenjak 4 April 2024. Hal ini terungkap saat sidang lanjutan yang berlangsung di pengadilan Labuan Deli pada Jumat 19 April 2024. Selain Cipto Amat, saksi Dewi yang merupakan penghubung dalam peminjaman uang oleh Cien Siong juga tidak hadir termasuk William yang menjadi saksi selaku penampung besi-besi bekas pengelolaan pembuatan trailer dan rekondusi truk. Bahkan Majelis Hakim yang menyediakan perkara dugaan tindak pidana penipuan, menggelapan penyalahgunaan pejabatan secara berlanjut juga memberikan waktu menunggu kehadiran saksi dengan men-skor persidangan selama satu jam. Akan tetapi ketiganya yang ditunggu tetap tidak hadir. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan dengan memeriksa keterangan saksi Awi yang merupakan akuntan dari April 2021 hingga Agustus 2023 di UD Bintang Berlian. Dalam kesaksian Awi memaparkan bahwa UD Bintang Berlian merupakan milik Cien Siong. Menurut Awi bila ada kekurangan pembayaran dalam pembelian, maka meminjam uang kepada Cipto Amat dan itu ada bukti dengan rekening. Awi juga menjelaskan setiap peminjaman dikenakan bunga 0,6 hingga 1% per hari. Begitu juga mengenai sewa menyewalahan ketika ditanyakan oleh ketua Majelis dalam persidangan membenarkan bahwa setiap tahun membayar uang sewa sebesar 60 juta rupiah. Selain itu saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Awi menyampaikan bahwa dirinya pernah melihat akta pendirian UD Bintang Berlian dan begitu juga dengan gaji langsung dibayar oleh Cien Siong. Saat Majelis Hakim menunjukkan bukti dalam persidangan dengan menunjukkan bukti bahwa uang ditransferkan dari Julia, yang merupakan dari karyawan PT KSP. Menjawab itu Awi menjelaskan bahwa Julia adalah bagian keuangan di UD Bintang Berlian. Begitu juga pada kesaksiannya, Awi menjelaskan Nindi dan Nurul merupakan kasir di UD Bintang Berlian. Sementara itu lanjutnya lagi tugasnya sebagai akuntan membuat pemasukan dan pengeluaran kas laporkan kepada Cien Siong. Sementara itu masih dalam persidangan tersebut, Cien Siong juga diminta keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Di hadapan Majelis Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Wah dirinya dengan Cipto Amat sudah kenal semenjak 2001 hingga 2019, hingga terbentuknya UD Bintang Berlian, di mana waktu itu sebagai freelance dalam penjualan bahan. Dikatakannya iya, dan Cipto Amat sangat dekat bahkan ketika orang tuanya sakit. Juga memberikan bantuan kepada dirinya, tak sampai di situ. Bahkan semakin dekat Cipto Amat menyuruhnya membuka usaha akan tetapi selalu ditolaknya karena tak punya dana. Di 2019, akhirnya membuka usaha UD Bintang Berlian yang berlokasi di Jalan Sumbawa dengan sistem sewa lahan kepada Cipto Amat. Begitu saat pembayaran pembelian bila dananya kurang mengajukan peminjaman kepada Cipto Amat melalui Dewi atau Julia. Dengan menggunakan cek atas nama Cipto Amat, dan begitu juga setiap pembayaran peminjaman dikenakan bunga 0,6 hingga 1 persen. Selain itu juga, Cien menjelaskan setiap pembayaran dari hasil pembuatan rekondusi truk dan penyambungan casit truk, serta penjualan ban langsung ke rekening Cipto Amat. Ketika Majelis Hakim menunjukkan bukti ada pembayaran gaji yang diterima oleh KSP, Cien Siung membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang komisi pembayaran penjualan yang diterima bukan gaji. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim juga menunjukkan bukti dari pembayaran dari tahun 2021, yang diklaim gaji Rp11 juta lebih, 2022 sebesar Rp12 juta hingga 2023 sebesar Rp14 juta lebih, yang disebutkan sebagai kepala bengket. Cien Siung mengatakan itu setiap tahunnya ada kenaikan pi bukan gaji, karena dia bukan karyawan PT KSP, yang notabenya milik Cipto Amat. Selain itu terkait surat percataan minta maaf, Cien Siung menjawab itu karena menjual merek ban yang bukan ditentukan oleh Cipto Amat. Lalu Majelis menanyakan Udi Bintang Berlian milik Cien Siung mengapa adanya permintaan maaf. Menjawab itu Cien Siung bahwa itu sebagai etika karena Cipto Amat sebagai sosok yang dihormatinya, dan terkait ia menjual merek ban lain karena pada waktu itu stok biasa habis. Selanjutnya Cien Siung juga menyebutkan bahwa awal perkara ini karena dirinya pada tahun 2022, di mana ia menjumpai Cipto Amat karena selama Udi Bintang Berlian berjalan, ia belum pernah mendapatkan keuntungan. Dirinya meminta untung karena setiap pembayaran dari hasil penjualan langsung ke rekening Cipto Amat, berkirakan bermula penyebabnya ada ketersinggungan kepada dirinya sebab ia pun pernah menyebutkan akan mengakhiri sewa lahan, di mana ini maksud dalam mendakwaan ia ingin mengundurkan diri padahal itu tidak benar, akan tetapi akan mengakhiri sewa. Begitu juga soal kesepakatan pembayaran pi yang dipersoalkan dan kemudian dirinya diadukan. Cien Siung merasa ada keanehan karena itu kesepakatan dirinya dengan pihak Cipto Amat, di mana setiap penjualan ban mendapatkan komisi 100 ribu rupiah. Ini adalah kesepakatan antara dirinya dengan perusahaan dan bukan dengan Hendra. Dalam hal ini Jikalaui yang memberikan 50 ribu rupiah kepada Hendra, juga berdasarkan kesepakatan, bahkan Hendra sendiri tidak merasa keberatan atas itu. Terkait penjualan sisa besi, itu adalah kebijakan dari dirinya selaku pemilik dan pemimpin UD Bintang Berlian. Tidak ada sangkut pautnya dengan PT KSP. Kemudian hasilnya dibagikan kepada seluruh karyawan dan pekerja UD Bintang Berlian. Diakuinya memang setiap pembayaran pembelian barang itu memang memakai uang yang dari Cipto Amat dan bukan PT KSP, dan itu akan dibayar sama bunganya. Begitu juga soal surat cuti yang ditanyakan Majelis Hakim sembari memanggil jaksa dan terdakwa, serta didampingi penasihat hukum yang menyampaikan sebagai bentuk tanggung jawab semata. Terkait laporan pajak PT KSP yang mencantumkan UD Bintang Berlian, Jen Siong menegaskan ia tidak tahu tentang itu, di mana laporan pajak langsung oleh pihak UD Bintang Berlian. Dan setiap tahunnya ia lapor pajak UD Bintang Berlian tidak ada kaitannya dengan PT KSP. Pada persidangan itu terkait sewa lahan, karena di dalam BAP tidak ada, Jen Siong memastikan itu ada, dan semua bukti itu ada di berangkas. Terkait pembuktian, Jen Siong menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menunjukkan. Setiap itu dirinya langsung ditahan oleh polisi, akan tetapi itu ada dalam neraca laporan keuangan, be sewa maupun pembayaran pinjaman. Pada 31 Agustus 2023 dirinya langsung ditahan. Tak hanya itu seluruh aset termasuk truk, mobil pickup, dan minibus, yang merupakan aset miliknya, namun tidak bisa diambil karena dikuasai PT KSP. Untuk itu lanjut, Jen Siong dirinya melalui kuasa hukum telah melayangkan kesomasi. Di akhir keterangan terdakwa, suasana menjadi haru dan histeris. Dikarenakan terdakwa menangis memohon agar majelis memberikan putusan yang seadilnya, sehingga dari ibu dan adik Jen Siong menjadi menangis dan histeris. Namun hal ini dapat langsung ditenangkan oleh majelis hakim. Setelah tenang, maka majelis hakim menutup persidangan, dan menunda hingga Senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Seusai sidang, longser dan selaku penasihat hukum terdakwa, menyampaikan bila saksi korban tak hadir, maka dakwaan tersebut kabur. Karena bila ada kerugian perusahaan, maka korban harus hadir memberikan kesaksian. Begitu juga soal penjualan besi juga tak terbukti, karena William tidak hadir dalam memenuhi panggilan sidang. Longser pun memohon kepada majelis hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya, berdasarkan fakta persidangan yang telah digelar. Kementar kita hari ini, sidang hari ini seharusnya kehadiran dari Cipto Amat dan saudari Dewi sama saudara William. Di dalam persidangan yang lalu, sudah ada penetapan majelis hakim agar JPU menghadirkan Cipto Amat, William Ulimani, pembeli potongan-potongan besi tentang ini yang sudah berdami mereka. Atas nama KSP Hedrian, ada perlamin mereka di hadapan penidik Polres Pelawan pada tanggal 6 Oktober 2023. Lalu si Dewi ini adalah, kita ingin dihadir dia untuk hadir menerangkan peminjaman uang. Tidak ada fakta KSP dirugikan dalam kasus ini, tidak ada fakta. Tidak ada fakta KSP dirugikan masalah ini. Tidak ada aliran uang, rekening koran, jual-beli, transaksi dengan KSP. Yang ada adalah, peminjaman uang dari Cipto Amat kepada Chen Siong ini, terdakwa sebagai pemilik Ude Bintang Berlian. Nah kami sangat senang, dia tidak hadir hari ini. Saya ulangi, kami menasih hukum sangat senang, dia tidak hadir. Kami tidak tahu motivasinya ketidak hadir hari ini, karena apa? Hanya nama-nama Cipto Amat dengan Tuhannya, Dewi dengan Tuhannya, William dengan Tuhannya. Benarkah dia? Tidak ada niat baik tuadir. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi kelengkapan 18an Pak Kuhab, alat but yang sah, tidak ditemukan dari dia. Ini perlu pendalaman. Semoga, harapan kita ke majelis hakim, semoga diputuskan, kelak nanti si adil-adilnya. Semoga kita takut dengan Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Itu dari kami pengacara. Tapi sekali lagi, seharusnya dia hadir. Harusnya dia yang lebih aktif di sini. Kami memang dari awal, kami harapkan dari awal persidangan, dia hadir, Cipto Amat. Sesuai urutan-urutan korban dan lain-lain dan seterusnya. Dan juga kami minta hadir ahli ada tiga lagi, empat lagi ahli, yang semuanya dari umsu. Ada ahli perseroan, ada ahli tenaga kerja, ada ahli kenotariatan, tapi dia tidak hadir. Jadi kami ulangi, dengan ketidakhadiran Cipto Amat, saya senang, saya bangga. Kebanggaan, alat bukti keterangan dia tidak kuat. Karena di persidanganlah sah tidaknya sebuah keterangan. Demikian. Nah, Danah, tadi kalau mau lihat, tadi kemana tuh Cipto Amat tadi? Jadi dalam persidangan ini, mengenai Cipto Amat, tadi kita lihat dalam persidangan ya, untuk Cipto Amat sendiri, itu kan sudah berkali-kali dipanggil dalam persidangan, namun tidak hadir. Nah, Majidus Hakim telah mengeluarkan penetapan untuk hadir pada sidang hari ini pada tanggal 19. Nah, dalam penetapan tersebut, di penetapan itu untuk Cipto Amat sendiri, selaku korban, dia tidak ada di tempat. Jadi, sudah dipanggil dalam panggilan kejaksaan, secara paksa, namun hanya pemerintahan desa setempat yang menerima, yang menantangani. Kalau tidak salah, saya lihat di sana Satpam. Ya, Satpam saja di sana. Nah, dalam hal ini, hal ini sangat menunjukkan bahwa Cipto Amat tidak menghargai daripada pemanggilan dari pengadilan begitu, untuk membuat bagaimana perkara ini terang-beneran. Karena, dalam perkara ini, dalam perkara ini, untuk Cipto Amat sendiri sangat berkaitan masalah rekeningnya, ataupun perusahaan itu sendiri. Maka dari hal ini, kita sampaikan bahwa Cipto Amat ini berangkat itu sejak tanggal 4 April 2021. 2004? 2004, sorry. 2004? Iya. Dan, sampai tanggal 19 April ini tidak hadir. Dan tidak diketahui alasannya apa seperti itu. Nah, sangat mencederailah terhadap pemimpinan paksa dari pengadilan. Itu pandangan dari kami. Oke, terima kasih. Dia berangkat di mana bang? Kalau di situ apa? Singapura. Singapura. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris Kedan TV mengabarkan.